Keyakinan pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong terbukti. Ditargetkan, Federasi Lolos Gejelapan Besar Garuda Muda mampu melanjutkan langkah ke semifinal Piala Asia U23 2024, saya menjungkalkan Korea Selatan. Sikap optimis Sintayong terlihat sejak sebelum turnamen Piala Asia U23 2024 di Qatar dimulai. Pada awal April lalu, anggota Expo PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan keyakinan Sintayong membawa timnas Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Tak sekedar mengombar janji, Sintayong kini terbukti sukses membawa timnas U23 Indonesia yang berstatus debutan menjajakan kaki ke semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan timnas Indonesia menembus semifinal dipastikan via kemenangan dramatis atas Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis 25 April 2024 atau Jumat 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda menyingkirkan Korea Selatan di perempat final berkat kemenangan 11-10 pada babak adu penalti. Keeper timnas U23 Indonesia, Hernando Aris Utaryadi, dua kali berhasil menghadang tendangan penalti pemain Korea Selatan. Kemenangan Indonesia dipastikan, usai tendangan penalti Pratama Arhan sukses bersarang di Gawang Teguk Warriors. Saat menyampaikan keterangan Pers usai laga dramatis, Sintayong ngaku sangat mengenal para pemainnya seperti Winted Sulaiman, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan karena sudah bersama selama 4 tahun. Selain itu, atas dasar keyakinan kepada sederet pemainnya itu pula, Sintayong berani menyampaikan bakal membawa timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Kini, Sintayong telah membayar janjinya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berani bermimpi lebih tinggi. Ia pun punya mantra sakti agar para pemain timnas U23 terus memiliki keyakinannya. Kepada para pemain, Sintayong tak bilang bahwa timnas U23 tak akan mampu menjadi juara. Namun, berkat percaya dan ikuti, saya dan kita akan bisa melaju ke final. Terima kasih telah menonton!